Kehubungannya atau bagaimana penyakit klamid yang disebabkan oleh bakteri Bumre dan Chlamydia pada wanita yang menimbulkan kejahatan penyakit yang akhirnya menimbulkan komplikasi bisa berupa kehamilan di luar kandungan ataupun kemaksudan. Untuk epidemiologinya, infeksi Chlamydia merupakan penyakit IMS atau infeksi menular seksual paling sering di dunia. Peningkatan terjadi pada wanita yang berusia kurang dari 25 tahun dan pria 20-24 tahun juga banyak menyerang orang sosial ekonomi rendah dan pendidikan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, apa kabarnya? Saya yakin Anda semua dalam keadaan bahagia dan sehat selamat. Pada acara kali ini, pada video saya khususnya akan membicarakan tentang penyakit klamid yang mana akhir-akhirnya sudah mulai meningkat khususnya pada kaum pemajar. Oleh karena itu, saya akan dibantu oleh salah satu mahasiswa YASI yaitu Fakultas Ketokan YASI yang akan memaparkan tentang hubungannya atau bagaimana penyakit klamid yang disurutkan oleh bakteri gonore dan klamidia pada wanita yang menimbulkan kejaraan kebudikan yang akhirnya menimbulkan komplikasi bisa berupa kehamilan di luar kandungan ataupun kemaksudan. Ya karena itu, ikuti acaranya sampai habis. following gonorea and chlamydia infection pembimbingnya oleh Dr. Nenden Sobarna Pertama, tinjauan pustakanya terlebih dahulu Di sini ada infeksi genital non-spesifik definisinya itu ditujukan pada wanita yang ditularkan melalui kontak seksual berupa infeksi atau peradaan pada perineum, vagina, cervix, dan rectum yang disebabkan oleh mikroorganisme non-spesifik. Nantinya contoh penyakitnya itu ada cervicitis, uretritis, bartolinitis, endometritis, salvingitis, dan perihepatitis. Lalu ada juga uretritis non-spesifik, itu merupakan infeksi uret rapada laki-laki itu bisa berupa uretritis dan epididimetis yang disebabkan oleh klamydia itu sendiri. Untuk etiologinya, mikroorganisme non-spesifik adalah mikroorganisme yang tidak dapat ditemukan dengan fasilitas laboratorium biasa atau sederhana Penyebab infeksi genital non-spesifik ini yang pertama ada klamydia trachomatis, itu paling banyak, 30-50% lalu mikoplasma genitalium, ureaplasma, urea litikum, dan lain-lain Untuk epidemiologinya, infeksi klamydia merupakan penyakit IMS atau infeksi menular seksual paling sering di dunia Peningkatan terjadi pada wanita yang berusia kurang dari 25 tahun dan pria 20-24 tahun juga banyak menyerang orang sosial ekonomi rendah dan pendidikan rendah Untuk manifestasi klinis saya sendiri pada laki-laki itu biasanya timbul setelah 1-3 minggu kontak lalu ada disuria ringan, rasa tidak enak pada lubang uretra, poli uri Duh tubuh seropurulen Pada perempuan itu infeksinya lebih sering terjadi pada cervix Lalu pada mukosa terdapat hiperemis dan udem Lalu folikel mudah berdarah Umumnya asimptomatis Duh tubuh vagina dan cervix itu mukopurulen Disuria ringan, poli uri, nyeri daerah pelvis dan disparenia Untuk diagnosisnya itu bisa menggunakan pewarnaan gram Sitologi langsung dan pewarnaan gimsa Biarkan dari inokulum, dari urogenital Lalu deteksi antigen klamydia menggunakan DFA Ataupun ELISA Lalu deteksi asam nukleid klamydia atau NAAT Total laksananya untuk non-medikamentosa Itu ada notifikasi pasangan Penggunaan kondom, follow up, counseling Lalu bisa dilakukan deteksi HIV dan penyakit menular seksual lainnya Untuk medikamentosanya itu dapat diberikan doksi siklin Selama 7 hari Atau bisa azitromisin 1 gram dosis tunggal Atau untuk ibu hamil itu eritromisin Selanjutnya untuk penyakit gonore Untuk definisinya Itu penyakit infeksi menular seksual Yang disebabkan oleh nesteria gonore Itu bisa menyebabkan uretritis, epididymis, cervicitis, proktitis, faringitis, konjuntivitis, dan juga bartolitis Untuk epidemiologinya Di dunia itu sendiri Gonore merupakan penyakit menular seksual Akibat bakteri dengan jumlah yang paling banyak Selanjutnya untuk manifestasi klinisnya Pada pria Bila terjadi uretritis itu terasa gatal Panas bagian distal uretra Di suria Polaki suria Duh tubuh mukopurlen Kadang disertai darah Nyaris saat ereksi Lalu ada tisonitis Itu bisa berupa pus Ataupun pembengkakan Lalu para uretritis Terjadi adanya pus pada muara Para uretra Lalu epididymitis Itu unilateral Atau akut Lalu ada bengkak Panas dan nyeri pada penekanan Pada perempuan Itu ada cervicitis Biasanya asintomatis Bisa juga nyeri punggung bagian bawah Cervix hiperemis Erosi dan sekret Mukopurlen Untuk bartolinitis Itu labium minora Nanti bengkak Merah Dan nyeri pada penekanan Lalu solvingitis Itu bisa Nantinya menyebabkan Penyakit radang panggung Diagnosisnya Itu bisa Melalui pewarnaan Gang Kultur Tes identifikasi Presumtif Dan konfirmasi Definitif Definitif Itu berupa tes Oksidase Sama fermentasi Nanti Oksidase Sama fermentasinya Hasilnya sama-sama positif Kalau si fermentasinya Itu Si Gonore Melfermentasi Glukosa Lalu Pemeriksaan Antibody Itu bisa dilakukan Imunofluoresensi ELISA Ataupun NAAT Untuk tata laksananya Sama sih Kurang lebih Yang non-medikamentosanya Selanjutnya Yang medikamentosanya Itu ada Cevixin 400 mg Ataupun Levofluxacin 500 mg Atau bisa juga Tiamfenicol 3,5 gram Ini untuk yang Jurnalnya Sebelumnya Kan jurnalnya ini Berhubungan Sama si Pregnansi Ektopik Sama Invertil Tuba itu Kenapa dari Gonore Sama si Klamydia Itu bisa menyebabkan Penyakit Penyakit Kehamilan Ektopik Dan juga Invertil Itu karena Keduanya bisa Menyerang Tadi kan Si cervix Jadinya cervicitis Nah nanti Si bakterinya itu Dia bisa Naik gitu Menjalar Ke Sistem Reproduksi Bagian atas Wanita Nanti dia dari Cervix Bisa ke uterus Nanti dari uterus itu Melaku Apa Terjadi Peradangan Terus dari peradangan Itu tuh Apa Ada Ada Kompensasi tubuh Gitu kan Kayak Limposit Sel-sel Apa Dari tubuh Gitu sendiri Nah nantinya Itu kalau Kelamaan tuh Sebenarnya bisa Bikin Si Mukosa Tubanya Itu rusak Nanti bisa Ada pus Terus nanti Setelah dari pus itu Nanti bisa terjadi Seperti Perlengketan Antar mukosa Jadinya nanti dia Membentuk Seperti Kayak Apa Kantung-kantung Gitu Nah nanti dari situ Dari salvingitis tersebut Baru nanti Bisa menyebabkan Susah hamil Dan Infertilitas lainnya Untuk Pendahuluannya Klamidia dan gonorrhea Merupakan infeksi Menurah seksual Yang paling umum Terjadi Keduanya dapat Menyebabkan Penyakit radang panggul Gonorrhea itu Lebih sering terjadi Lebih sering Daripada Klamidia Dia lebih sering Menyebabkan Penyakit infeksi Radang panggul Dengan klinis yang Lebih parah Untuk Klamidia itu Masalah reproduksi Jangka panjang Berupa kehamilan Ektopik Dan infertilitas Penelitian ini Penelitian Longitudinal Untuk membandingkan Resiko kehamilan Ektopik Dan infertilitas Pada wanita Dengan klamidia Dan gonorrhea Untuk metodenya Itu menggunakan Population based Di Australia Barat Yang berisikan Wanita usia Reproduksi Wanita yang Mempunyai Akta kelahiran Dan catatan Elektoral role Dengan tanggal Tahun lahirnya itu Pada 1974 Dan 1995 Hasil utama Yaitu Kehamilan Ektopik Dan infertilitas Tuba Lalu Menggunakan Uji amplifikasi Asam nuklear Yang dikaitkan Dengan Kohort Kohortnya itu Ada Hospital Morbidity Data Collection The Emergency Department Data Collection The Midway Notification System Melaporan Uji Klamidia Dan Gonorrhea Dan juga Daftar Matian Untuk Analisisnya Itu Analisis Kelangcuan Hidup Yang diperbarui Waktu Digunakan Untuk Menyelidiki Hubungan Antara Diagnosis Klamidia Dan Gonorrhea Dan Resiko Kehamilan Ektopik Dan Infertilitas Tuba Selama Follow up Itu dibagi Empat Kategori Yang pertama Negatif Klamidia Dan Gonorrhea Yang kedua Itu Positif Klamidia Yang ketiga Positif Gonorrhea Baik Dengan Atau Tanpa Positif Klamidia Yang keempat Itu Tidak ada Catatan Tes Sama Sekali Lalu Wanita Yang memenuhi Syarat Itu Dimasukkan Sejak Tanggal Ulangan Tahun Yang ke-15 Atau Pada 1 Januari 2002 Semua Wanita Diikuti Sampai Titik Akhir Primer Kematian Atau 31 Desember 2013 Insiden Rates Dihitung Untuk Setiap Hasil Dalam Kategori Lalu Regresi Poison Menggunakan Persamaan Estimasi Umum Dengan Kesalahan Standar Yang kuat Digunakan Untuk Mencari Hubungan Diagnosis Klamidia Dan Gonorrhea Dan Masing-masing Dari 2 titik Akhir Selanjutnya Diagnosis Klamidia Dan Gonorrhea Usia Dan tahun Follow up Itu Dimasukkan Sebagai Variable Diperbarui Berdasarkan Waktu Model Disesuaikan Dengan Kesehatan Geografis Tempat Tinggal Status Sosial Ekonomi Paritas Dan Status Aborigin Analisis Dilakukan Dengan SAS Versi 9.4 Ini Untuk Tabelnya Tabel Kejadian Dan Presentasi Rasio Tingkat Kejadian Rumah Sakit Untuk Kehamilan Ektopik Dan Infertilitas Tuba Berdasarkan Ujik Klamidia Dan Gonorrhea Selanjutnya Untuk Hasil Analisis Yang Diikuti 3,2 Juta Orang Ini Hasilnya 2.763 Mengalami Kehamilan Ektopik Lalu 473 Orangnya Mengalami Infertilitas Tuba Insiden Infertilitas Tuba Lebih sedikit Dari Kehamilan Ektopik Dimana Nilainya 0,15 Dibandingkan 0,86 Per seribu Orang Wanita Dengan Infeksi Klamidia Memiliki 41% Resiko Lebih Besar Untuk Kehamilan Ektopik Berikutnya Dibandingkan Dengan Yang Negatif Tes Klamidia Dan Gonorrhea Lalu Mereka Yang Hanya Positif Gonorrhea 24 Orang Kemudian Mengalami Kehamilan Ektopik Selanjutnya Tidak Didapatkan Rasio Yang Signifikan Pada Infertilitas Tuba Dimana Resiko Setelah Terinfeksi Klamidia Ataupun Infeksi Gonorrhea Dengan Atau Tanpa Klamidia Itu Serupa Selanjutnya Mayoritas Positif Gonorrhea Terdapat Pada Wanita Aborigin Sebaik 78% Dan Hampir Semuanya Mengalami Kehamilan Ektopik Sebanyak 81% Itu Dari 43 Orang Dari Total 53 Orang Dan Semua Kasus Infertilitas Tuba Itu 100% 8 Dari 8 Orang Pada Mereka Yang Positif Gonorrhea Lalu Resiko Kehamilan Ektopik Dan Infertilitas Tuba Dalam Analisis Yang Terbatas Pada Wanita Aborigin Tidak Berbeda Secara Substansial Dari Semua Wanita Secara Kombinasi Untuk Diskusi Perkiraan Hasil Jangka Panjang Setelah Infeksi Klamidia Konsisten Dengan Temuan Dari Penelitian Longitudinal Besar Sebelumnya Melaporkan Resiko Relatif 1,26 Sampai 1,82 Untuk Kehamilan Ektopik Dan 1,31 Sampai 1,37 Untuk Infertilitas Tuba Resiko Yang Lebih Tinggi Penyakit Radang Panggul Dengan Klinis Berat Setelah Gonorrhea Dibandingkan Klamidia Tidak Berarti Resiko Lebih Besar Dari Kehamilan Ektopik Dan Infertilitas Tuba Penyakit Radang Panggul Akibat Klamidia Cenderung Asintomatik Daripada Akibat Gonorrhea Selanjutnya Penyakit Radang Panggul Gonorrhea Itu Mungkin Lebih Mudah Dideteksi Sehingga Pengobatannya Bisa Lebih Tepat Waktu Dan Mengurangi Kerusahaan Saluran Reproduksi Sedangkan Untuk Penyakit Radang Panggul Klamidia Itu Keterbalikannya Lebih Sulit Dideteksi Lalu Meskipun Wanita Aborigin Lebih Mungkin Terkena Gonorrhea Dibandingkan Non-Pribuni Analisis Yang Dilakukan Terbatas Pada Wanita Aborigin Konsisten Dengan Mereka Mencakup Seluruh Kohort Kesimpulannya Gonorrhea Menyebabkan Peningkatan Resiko Kehamilan Ektopik Dan Infertilitas Tuba Yang Mirip Dengan Infeksi Pramedia Berikut Untuk Daftar Pusakanya Terima kasih Mungkin Ada Pertanyaan Demikianlah Pemirsa Paparan Dari Mahsus Mahsus Doktor Yarsi Yaitu Krisna Yang Telah Memaparkan Bagaimana Komplikasi Gonorrhea Dan Baktari Pramedia Yang Menyebabkan Penyakit Servisitis Gonorrhea Dan Tentunya Menimbulkan Komplikasi Kepangguran Dan Apabila Dari Kehamilan Akan Menyebabkan Kehamilan Di luar Kampungan Oleh Kala Itu Para Memajar Hati-hati Dalam Melakukan Kepangguran Sesual Kita Harus Selalu Aman Dan Menjaga Artinya Melakukan Laku Kepangguran Sesual Yang Haman Jangan Lupa Subscribe Share Like Dan Comment Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Sampai